Intro Ratusan pasukan elit Paskas TNI Angkatan Udara atau yang lebih dikenal sebagai prajurit BART Jimga melaksanakan latihan terjun taktis-tatis atau terjun payung di Medan Sumatera Utara. Latihan di langit ini guna meningkatkan kemampuan bagi prajurit Paskas dalam mendukung operasi udara apabila terjadi suatu tindakan emergensi. Latihan terjun payung dari langit kota Medan yang dilaksanakan ratusan pasukan elit Paskas TNI Angkatan Udara dari Wing 3 Paskas dan Batalion Komando 469 Paskas berlangsung di Ranowelan Udara Medan sebagai titik pendaratan. Dengan menggunakan pesawat jenis Hercules C-130-R1321, Seluruh prajurit BART Jimga tersebut melompat keluar dari pintu pesawat dari ketinggian 1.200 feet untuk peterjun taktis. Sedangkan bagi peterjun prival dilaksanakan dengan ketinggian 8.000 feet atau latihan tujuh dibagi dengan tua sorti. Kegiatan terjun penyegaran yang rutin dilaksanakan setiap 2 kali dalam 1 tahun, kali ini diikuti sebanyak 250 penerjun. Latihan tempur dari langit ini bertujuan untuk memelihara kemampuan serta meningkatkan profesionalisme bagi para prajurit Paskas dalam mendukung segala operasi udara bila terjadi suatu tindakan kelergensi. selamat menikmati selamat menikmati Pangkos Sekandutnas 3 Medan, Marsma TNI Erson Sinaga mengatakan penerjunan dalam rangka merefresing para prajurit Paskas dan pelaksanaan kali ini menggunakan 1 pesawat C-130-Pules dari Skadron 31 Landut Halim Perdana Kusuma Selamat pagi, jadi pada pagi hari ini tanggal 13 Februari 2021 Wing 3 Paskas melaksanakan latihan penerjunan dalam rangka untuk merefresing para prajurit Paskas yang berdinas di wilayah Sumatera Utara, khususnya di wilayah Kota Medan. pelaksanaan penerjunan pagi hari ini mendapat dukungan dari pimpinan Angkatan Udara dengan mengerakkan 1 pesawat Hercules dan didukung oleh kru dari Skadron Udara 31 Halim Perdana Kusuma. Nah, kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Lanut Suwondo Komandan Lanut Suwondo, Pemerintah Penerbang Jaya Ginting juga mendukung kegiatan beserta staf dan Alhamdulillah juga berdua yukur pagi hari ini boleh terlaksana aman, lancar, dan selamat. Pelaksananya dilaksanakan sebanyak 2 sorti dengan mengerahkan 250 personil atau prajurit Paskas yang berdinas di wilayah Medan. Kesempatan ini juga, saya selaku pangkos ekonmas 3 sekali lagi mengucapkan selamat atas pelaksanaan latihan penyegaran terjun payung bagi prajurit Paskas dan semoga latihan ini dapat semakin meningkatkan profesionalisme prajurit Paskas khususnya dalam melaksanakan penerjunan untuk mendukung kegiatan operasi udara yang setiap tahun pastinya dilaksanakan latihan-latihan dan juga apabila terjadi suatu tindakan atau kondisi emergensi Wing 3 Paskas Medan siap untuk melaksanakan kegiatan operasi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selain dilaksanakan di Medan, latihan terjun taktis-tatis atau terjun payung juga diperlakukan bagi prajurit Paskas di markas komando masing-masing di seluruh Indonesia di antaranya Pekan Baru, Aceh, dan lainnya. Baik, selamat siang semuanya, Alhamdulillah. Pada hari ini, tanggal 13 Februari 2021, hari Sabtu, kita melaksanakan kegiatan terjun penyegaran yang memang merupakan program latihan yang telah dicanakan oleh komando atas, yaitu dari Pak Paskas. Jadi kegiatan terjun penyegaran ini adalah memang merupakan salah satu upaya kita untuk senantiasa memelihara kemampuan prajurit Paskas khususnya dalam kemampuan terjun payung. Sebagaimana mungkin kita ketahui bersama bahwa Paskas memiliki kemampuan dasar yang memang harus dimiliki, yaitu kemampuan terjun payung dan kualifikasi komando. Jadi kalau istilahnya itu tanpa kualifikasi terjun payung dan para komando, prajurit Paskas dianggap belum lengkap. Jadi pada hari ini, kita melaksanakan kegiatan untuk senantiasa memelihara dan mengasah kemampuan terjun yang dimiliki oleh prajurit Paskas. Dengan harapan, kemampuan yang kita selalu asah, kita selalu asah, kita selalu latihkan, akhirnya dapat senantiasa menjaga kesiagaan operasional kita dalam langkah melaksanakan tugas menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Demikian. Jadi untuk diketahui bersama bahwa ini latihan bukan hanya dilaksanakan di wilayah Medan saja. Khususnya yang kami, Satuan Jajaran Ujung Tiga Paskas, melaksanakan kegiatan latihan secara estapet. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 11 Februari, juga kita melaksanakan kegiatan latihan terjun di Pontianak. Selanjutnya, tanggal 12 kemarin, juga melaksanakan kegiatan terjun di Pekanbaru. Hari ini kita melaksanakan latihan di Medan dan insya Allah besok kita akan melaksanakan kegiatan latihan di Satuan Jajaran Paskas yang ada di wilayah Aceh, yaitu Bandar Aceh dan Lok Sumawe. Setelah keseluruhan, kita melibatkan kurang lebih 600-an personil yang melaksanakan kegiatan latihan penjagaan yang dilaksanakan di saat ini. Kalau yang di Medan saat ini, kita melibatkan total 250 personil diterjunkan untuk melaksanakan kegiatan latihan ini. Mungkin ada kendala tentang persiapan atau setelah latihan kemana? Alhamdulillah, kita sama-sama saksikan bahwa cuaca cukup bagus. Puji Tuhan. Jadi, kegiatan secara umum tidak ada kendala, lancar, aman, selamat personil, material lengkap dan aman. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan BINUS TV melaporkan. BINUS TV Dari Medan, Sumatera Utara,